Gawat, Persebaya Surabaya kehilangan 3 pemain utama mereka Persebaya Surabaya akan kehilangan 3 pilar utama mereka, hingga 2 minggu ke depan, di mana 3 pemain Persebaya tersebut, akan menghilang dari skuad Bajul Ijo, bukan karena cedera, melainkan karena dipanggil ke timnas nasional masing-masing, dua di antaranya ialah ke timnas Indonesia, dan satu ke timnas Palestina. Untungnya, pemanggilan pemain Persebaya ke timnas nasional masing-masing, kompetisi BRI Liga 1 diliburkan, sehingga, tidak akan berdampak dalam skuad Persebaya saat ini, di mana 3 pemain utama Persebaya yang menghilang, ialah Ernando Ari dan Malik Risaldi yang dipanggil ke timnas Indonesia, kemudian ada nama Mohamed Rashid yang dipanggil ke timnas Palestina. Pemanggilan 3 pemain Persebaya ke timnas nasional, itu menjadi bukti kalau skuad Persebaya Surabaya memang berkualitas, jelas, Persebaya saat ini berada di puncak klasemen sementara, dengan koleksi 17 poin, 3 pemain Persebaya yang dipanggil ke timnas nasional, belum ada jaminan akan mendapatkan menit bermain. Sebut saja nama Ernando Ari, yang mulai tergusur dari skuad utama timnas Indonesia, sejak kehadiran Maarten Paes, kemudian, Malik Risaldi juga belum memiliki jaminan akan mendapatkan menit bermain, sedangkan Mohamed Rashid, biasanya menjadi pemain pengganti di skuad timnas Palestina. Kompetisi BRI Liga 1 sendiri, akan kembali berlanjut, usia FIFA March Day bulan Oktober ini, di mana timnas Indonesia, akan menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia Ronde ketiga, Ernando Ari Cez akan menghadapi Bahrain dan China.